musik 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 10 perlindungan Allah kalau berikan kepada hambanya di rumah suaranya gak gitu-gitu amat rasanya dan 5 cotaikan dunia dan 5 cotaikan galera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 elok ini kita mulai mengaji mengaji-mengaji semoga mengaji-mengaji kita sampai saat ini menjadi salah satu Allah mengampuni dosa-dosa kita dulu karena kewajiban kita itu karena manusia tanpa ilmu itu akan gelap kehidupannya alil murnur bahwa ilmu itu cahaya jangan-jangan yang susah perkara yang sepele aja kita kalau gak pakai ilmu contoh kita mau ngegantungin balon-balon kalau gak pakai ilmu bingung mau ditiup setiap bapak niupnya satu orang dibagi berapa dari 200 sekian buah ya buete ya coba kalau semua empat tumiran yang niupin semua akhirnya dicari oleh kompresor kan ilmu itu kemudian perlindungan Allah yang kedua di alam dunia walibadah ibadah ibadah itu pengabdian artinya jadi Allah itu bukan Tuhan yang untuk disembah tapi Tuhan yang untuk hamba ini mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata sebagian ulama Allah itu bukan sesembahan bukan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia untuk menghambakan diri kepada ketika menghambakan diri ya total namanya seorang hamba bagaimana sih jadi ketika menghambakan diri semua aktivitas kehidupan manusia itu dilakukan dalam mereka menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah sudah format seperti itu jadi bimakna ibadah itu artinya menghambakan diri nah termasuk taklim kita ini pun menghambakan diri kepada Allah kenapa? karena Allah al-alim dari lisan rasulnya diperintahkanlah kita umat islam ini untuk menuntut ilmu makanya ilmu itu juga bagian dari ibadah ibadah tanpa ilmu akan tertolak Alhamdulillah ibu-ibu sudah punya dua kemurian punya ilmu dan dilaksanakan dengan ibadah yang ketiga wal-rizku minal halal kemuliaan di dunia itu ketika Allah berikan rizki kepada ibu-ibu rizki yang halal fil-mato'i ini baik dalam untuk urusan makan wal-malabis baik dalam urusan pakaian sandang, pangan, papan itu dari rizki yang halal nah perkara rizki itu tidak bisa orang itu melakukan dia bertambah rizkinya atau berkurang tidak bisa guru saya pernah memberikan ilmu kalau kita orang berjuara yang usaha baik offline ataupun online ketika akan membuka toko itu pintu dibuka baca bismillahirrahmanirrahim ketika akan menutup Alhamdulillahirrahim sekalipun sehari itu tidak ada transaksi yang terjadi antara konsumen yang datang untuk membeli tetap kamu tutup tokomu dengan mengucapkan Alhamdulillah kenapa karena itu wujud dan syukur kita lain syakir terus aja seperti ibu eka nih ketika mau buka besok terpanya bismillahirrahmanirrahim nanti jam 10 mau tutup Alhamdulillah walaupun hari itu cuma dapat 10 botol yang terjual amin besoknya dapat 5 botol Alhamdulillah besoknya dapat 20 botol Alhamdulillah lama-lama mungkin bisa buka konvensi yang di depan rumah penting disyukuri bukan masalah sedikit banyak yang penting syukur setuju kan ini syukur dari rezeki yang halal itu karena di dunia tanpa rezeki itu kita sulit sulit karena salah satu kemuliaan manusia di alam dunia ini ketika dia punya harta ketika manusia yang gak punya harta sulit untuk mendapatkan kemuliaan dari pandangan-pandangan orang lain sehingga Rasul menyampaikan ketika engkau mendapatkan rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau itu dinaikkan gerajatnya di mata manusia coba deh mata-rata kan kebanyakan orang begitu kebanyakan orang melihat dan memberikan apresiasi dari harta yang dimiliki oleh itu itu manusiawi dan itu duniawi gak apa-apa dan memang begitu dunia itu karena kemuliaan dunia itu dengan dengan harta karena harta itu yang punya nilai secara lahirnya di alam dunia ini sehingga jangan kita tidak meminta rezeki kepada Allah karena Allah razza tapi berbicara rezeki kurangi pandangan-pandangan itu ke orang lain kenapa? karena kalau pandangan tidak dikurangi nanti akan timbul hasad timbul iri timbul nemu kurangi boleh kurangi dan kita baca yang baik-baik begitu jangan sampai mata ini jadi memberikan informasi ke dalam polgur menjadi rasa kita hasad kepada rezeki orang lain yang kebanyakan perkara rezeki itu bukan dari upaya ibu yang kerja keras pagi jadi malam-malam jadi siang banting tulang pas keringat gak ada cerita kalau yang jadi tolak hubungan kerja keras rezeki jadi banyak nanti kita akan coba hubungkan dengan pekerja-pekerja yang di pinggir jalan yang menggali lubang tengah ribu panas berapa hasil mereka itu? kalau dijadikan patokannya kerja keras akan menghasilkan rezeki yang banyak kan gitu ternyata itu kan mentah betul gak? teori apapun juga yang sempurna manusia ciptakan di hadapan Allah akan dikasrohkan apa kasroh itu? kasroh itu ketika kita membaca dibacanya i dengan tanda garis di bawah huruf betul gak? nah ketika ada huruf hijaiya disambung dengan alif dibacanya kasroh atau fatha? huruf hijaiya nih semisal bak disambung alif dibacanya patah apa kasroh kalau fatha itu diangkat karena di atas betul gak? rumus ilmu tejuid kalau huruf hijaiya di depannya ya pasti dibacanya kasroh kalau hijaiya depannya pasti dibacanya domah domah itu dikumpulkan digelembungkan nah kalau di depannya alif pasti pat tetapi dalam ayat it roh bismi roh bikal lebi khalat bahnya disambungkan dengan alif tapi dibacanya kasroh kenapa gak dibacanya ikro bas makan tapi bismi kebiga kenapa nah itu menandakan bahwa semua teori-teori yang dibuat manusia sehebat apapun teori itu ketika sudah depan Allah itu akan dikasrohkan akan dijatuhkan serendah-rendahnya kasroh secara ilmu tahit gak masuk ya bismillah lapat bismillah bak sin kasroh bis tapi ikroh bis baknya disambung dengan alif kenapa gak ikroh bas tuh makanya tapi kita sudah mengingat Allah tidak ada hal-hal yang kita sombongkan di hadapan Allah sebenarnya dipaham jadi rizki yang halal yang ketiga yang keempat kemuliaan atau perlindungan Allah kepada hambanya dunia ini yang namanya wassobru ala shidda sabar atas masjidah sabar kita ini mendapat perintah-perintah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan kita larangan-larangan yang orang pun sesuai dengan kemampuan kita karena Allah tidak mungkin menyampaikan satu perintah di luar kebatas kemampuan hambanya betul gak la yukali fallahu nafsan illa tetapi manusia itu tidak bisa menerima yang namanya takdir Allah susah menerima takdir Allah kadang-kadang dia mengeluh ya Allah saya sudah rajin-raji tahajin saya gak pernah tinggal tiap malam seneng temis saya gak tinggal sodakul saya laksanakan tapi kok datang begini gitu padahal kan ibu sedang menyatakan berarti tu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan warasulah betul gak saya ridho Allah sebagai Tuhan saya dan nabi Muhammad sebagai rasul dan putusannya dan islam sebagai gamasan dimana ridho saya pernah nyatakan ridho itu artinya apa ridho itu ridho itu artinya senang bahagia kenapa ketika ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginan ibu-ibu komplain kepada Allah dimana sahabat jadi kalau kita diberikan kesabaran di alam dunia ini berarti Allah masih sayang sama ini setuju gak? kalau gak sabar sama anak itu kan kira-kira bener kalau bisa dimasukin lagi dimasukin lagi bikin emang gak inget kesitunya ajar Allah oh iya bener-bener ada gak ajar Allah nah sabar itu seperti apa sih sabar itu ya ketika se'al junaidi ini imam Ahmad al-junaidi ini ahli tersebut beliau itu kalau berpakaian itu pakaian yang branded yang bermerek kalau pakai sepatu sepatunya belly jaman sekarang nih silahnya kalau pakai tas tasnya itu mereka apa? nah termes ya tapi beliau tidak berpaut dengan itu jadi saya ingin mengatakan boleh kita kaya upaya kan kaya boleh ibu pakai pakaian yang bagus-bagus boleh pakai mobil yang mahal ibu-ibu yang publik gak masalah tapi semua itu tidak menjadi menghalangi ibu untuk tak teribadah kepada Allah nah saya Ahmad al-junaidi ditanya wahai saya sabar itu seperti apa sih sabar sabar itu seperti apa kata saya Ahmad al-junaidi sabar itu kamu itu kalau ada minum manis saya contohin bukan itu sabar itu ketika kamu meminum sesuatu yang pahit yang pahit nih bukan yang hasil ya ketika kamu minum yang pahit tidak berubah airmu kamu bisa gak ibu? ya lebih sabar ini kalau ada kubi pahitnya saya contohin nih ya kan? kalau ada sih kalau ada jadi ketika ibu meminum seperti obat herbal yang pahit tidak berubah wajib enggak biar saja senyum itu sabar itu bisa gak kira-kira begitu? bisa abot 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 amel senyumnya senyum kecil gak ada senyum kecil senyum semua manis gak ada senyum kalau kecil bukan senyum finish sinus jadi sabar rukah menerang sesuatu yang baik tidak berubah ibu minum anta wali ibu minum temu yang gak berubah gak buru-buru minta air jahe sama mbak jambung saya yang kelima kita gak lama-lama ya semoga kita jadi juara giga lah boli malam ini ya jadi jadi besok kita didirai ini sabar belum sabar habis semoga Allah memuliakan wajah jadi kesempatan kesempatan masuk surga itu ada sesuai dengan polisi orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya dicontohkan Abu Bakar itu kaya raya Usman bin Afan kaya raya sampai sekarang di Medina ada sumur Usman yang dulu dari Yahudi sambil dijual kepada Usman diberikan kepada kaum muslimin ketika tidak memiliki air sampai sekarang sumur itu tidak kering-kering kemudian ada kebun korma Usman itu setiap keuntungan dari panen korma yang terjual dimasukkan terkening Usman bin Afan padahal Usman bin Afan tidak pernah mengenal terkening bank karena pada masa di Yahudi belum ada bank kalian bisa masuk surga Abu Rahman bin Auf itu kaya raya bisa masuk surga Umar tidak sekaya sahabat-sahabat yang lain tapi Umar masuk surga dengan porsi beliau sebagai pemimpin yang baik terhadap rakyatnya sehingga beliau mendapat gelar Amirul Muminin Ali tidak kaya mantu Rasul dan Ali tidak piawai memimpin masyarakat sebagaimana Umar bin Afan tapi Ali Allah berikan kecerdasan dalam penuntut ilmu sehingga Rasul menyampaikan Rasul Rasul bersabda saya ini gudangnya ilmu dan Ali pintunya dengan ilmu yang Ali miliki maka Ali mendapatkan surga dari ilmunya nah sekarang Bilal bin Rabbah seorang gudang yang dia tidak mungkin diangkat menjadi pemimpin yang beliau tidak punya harta benar yang beliau tidak punya kesempatan untuk menemukan ilmu tetapi beliau punya tenaga dengan tenaga yang beliau miliki menghasilkan suara yang keras beliau mengumandakan azan setiap kali masuk waktu sholat dan selesai beliau mengumandakan azan Rasul menyampaikan kepada Bilal wahai Bilal telah ku dengar trompahmu berjalan di dalam surga jadi dari jalur yang manapun juga kita bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu setuju karena diri ibu-ibu ada di porsi yang mana kalau ibu diberikan dengan harta-harta benda yang luar biasa dari Allah jadikan sebagai wasilah untuk sampai ke surganya Allah subhanahu kalau ibu yang sudah ngaji ke sana ke sini mendapatkan ilmu yang manfaat share kepada teman-temannya sehingga dengan ilmu itu ibu pun bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu kalau ibu dijadikan pemimpin di lingkungan ibu menjadi ketua ta'lim menjadi ketua RT menjadi ketua arisan sekalipun ketika itu ada manfaatnya maka dengan pemimpinan ibu yang ibu lakukan dengan baik ibu pun punya kesempatan masuk dalam surganya Allah subhanahu tapi ibu gak punya itu semua ibu punya tenaga besok kita mau dirinya yuk rame-rame kita nyampu masal nyampu masal setuju gak ibu tahu pesona pesona kutajaya ibu tahu itu setiap pagi ada lima ibu yang terjapal untuk membersihkan jalan sampai ke pintu gerbang kalau ibu-ibunya tidak bisa dia harus masukkan uang kas sehingga di pesona itu ada beberapa kotak uang kas ada uang kas dari satu jalan ada uang kas dari banyak pesona jadi kita dengan tenaga kita bisa betul gak nah ini kan hebatnya islam jadi islam itu sesuai dengan porsi kita jangan kita keluar jalur yang namanya tajrib nanti jangan sudah kita di jalur kita tapi kalau kita sudah paham disitu kita punya jalurnya disitu maksimalkan dengan bahasa istilah sekarang itu dengan profesional profesional itu bukan berarti dengan uang saja awas profesional itu artinya ketika dia diberikan tanggung jawab dia lakukan tanggung jawab dengan sebaik baik yang namanya profesional kalau dia dinilai dengan uang namanya komersil beda kan itu ya jadi kalau nanti pulang maulid kita undang ada penceramai yang memberikan tarik itu namanya ustaz komersil bukan profesional kalau profesional itu sesuai dengan porsinya setuju gak paham ya nah yang kelima eh belum tadi baru ngomong apa belum sorry aduh selamat ini baru baru ini ini aja dulu ya saya minum minum senari satu hari dengan isri saya apa isri senari 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 istri seluruh fatima itu enggak punya duit dalam kehidupan rumah tangga kan kata Siti Fatima sebagai istri bang keluar lah bang ya kali aja kalau kita keluar abangku dapat duit pulang lu keluar dari pagi sampai dulu dapatlah belum pekerjaan itu di pasar itu mantur posul di pasar jadi apa jadi porter yang menguling-manguling barang dari yang belanja order dapat uang nih beliau nih seneng barangkali isteri pulang bawa uang kalau suami pulang bawa uang kan senyumnya senyum-senyum kan nah di tengah jalan ada orang yang minta uang beliau masyarakat itu saya tidak alih dikasih luang hasil jadi porternya itu karena dilihat orang ini jauh lebih butuh dari beliau dan istrinya sampai di rumah istri kan udah mengharap-harap betul nggak makanya kalau suami cari duit ibu duha kan gitu ya kan ini jangan suami cari duit ibu tidur saya nggak tahu tapi jujur kalau ditanya jujur alhamdulillah ya semoga ibu jadi istri yang jujur semua nah begitu sampai rumah salamualaikum ya Fatima waalikussalam oh dimana sumberingan ya lihat suaminya kan biasalah ngobrol 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 gitu kan bang gimana bang ada dapet uang alhamdulillah dapet uang berubah mukanya disenang gitu kan alhamdulillah garamati Fatima terus sekarang uangnya mana bang misalnya berarti mau jawab takut istrinya cemerut ya nggak jawab takut rosak mau bohong tapi kan suami yang dujur mah tetap jawab walaupun berat begini Bek gitu tadi abang dapet duit jadi porter di pasar elok nah sekarang duitnya mana bang gitu kan kita pakai apa dirama drakor gitu ya tadi tuh pembelajaran siapa itu dirumah suaranya itu saya enggak main-main karabul lagi saya lagi abang dapet uang terus uangnya mana bang di tengah jalan ketika abang mau pulang ada orang yang lebih butuh masya Allah terus ya makasih itu Fatima gak berubah yang bukannya bu gak kayak ibu ditanyol-tanyol pada suami suami oh oh terjang kayak meneran yang pahit gak berubah masya Allah semoga ibu ke Fatima besok saya bilang Pak Mary coba Pak Mary insya yang penting niat dulu lah yang penting niat dulu sampai mana Pak Rizan Pak Mary ya Allah nah kata Sirena Ali begini beliau mendefinisikan sabar masya Allah asabru minal iman biman jilat roksi minal jasad bahwa sabar itu bagian dari iman laksana kepala dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain kepala paling tinggi gak? jadi nilai iman yang paling tinggi ada rasa? sabar paham jadi walaupun ibu sholatnya luar biasa tapi gak sabar menghadapi anak yang lagi lincah-lincahnya nanti saya kasih komis seperti awliya ini udah tercatat belum dosanya awliya itu belum balik anak yang belum balik belum tercatat kesalahan-kesalahannya sebagai dosa nah kita sebagai orang tuanya sudah berapa banyak dosa kita? kira-kira pantas gak yang berdosa marahin yang belum berdosa kira-kira aja sih yang belum dosa dimarin sama yang banyak dosa kira-kira yang gak punya gak punya pikiran ayo bojar umlah bojar umlah atau bojar umlah? enggak ngamanahin gemes doang ya makanya kenapa Haji Mujahidi saya kalau anak-anak sium tangan untuk kita cium lagi tangan-tangan anak-anak tangan anak-anak belum punya dosa jadi kita mengharap berkah dari manusia-manusia yang belum punya dosa karena Nabi mencontohkan ketika ada anak-anak kecil yang mencium tangan Rasul Rasul pun mencium kembali tangan-tangan anak-anak kenapa anak-anak itu belum punya dosa? paham li? jadi kalau anak-anak ibu cium tangan ibu cium lagi mengharapkan berkah dari anak-anak ibu saya cucu saya juga saya begituin tapi kalau isteri saya enggak yang kelima yang kita mendapatkan kemuliaan di alam dunia ini kata Rasul bersyukur atas nikmat nah jadi nikmat itu jangan sampai disalahkan nikmat itu jangan sampai dipindahkan alamatnya nikmat itu harus disyukur berapapun yang tadi saya sampaikan ketika ibu berniaga serang saksian itu berapapun dapatnya ketika akan tutup tokonya Alhamdulillah nah nanti dikatakan dalam perintah ini bahwa kali pertama ketika ibu mendapatkan nikmat lisan lisan memuji pemberi nikmat siapa? lisan lisan memuji pemberi nikmat siapa? dengan lafad ham? ketika lisan ibu mengucapkan Alhamdulillah hati ibu melakukan istirahat apa istirahat itu? ada satu pengakuan bahwa nikmat ini dari Allah bukan dari usaha ibu bisa gak kira-kira-kira kalau ada satu benda diklaim oleh dua orang menyatakan ini milik si milik si jadi masalah gak? ketika rizki nikmat yang Allah berikan kepada ibu dan ibu mengklaim ini hasil usaha saya kira-kira Allah marah gak? nah jadi syukur yang kedua itu setelah ibu ucapkan kalimat hamdallah memuji Allah yang memberikan nikmat aku dalam hati ibu ini Allah yang kerasi sekalipun ibu yang dagang sekalipun ibu yang usaha kenapa? karena ibu bisa dagang ibu usaha karena ibu dikasih sehat siapa yang kasih sehat? sehat mahal gak? mahal itu maka kalau kita menyadari ke situ maka nikmat-nikmat yang Allah berikan Allah akan berikan lagi janjinya yang pernah Allah sampaikan akan Allah tambahkan lagi dengan nikmat-nikmat makanya kalau sudah kita begitu langkah yang ketiga untuk mewujudkan syukur kita dari nikmat Allah namanya tahadus bin nikmat apa tahadus bin nikmat? memberikan sebagian rizki yang Allah titipkan kepada itu kepada orang-orang yang memang butuh rizki maka akan sampai syukur kita kepada yang pertama dengan mulham apa mulham memuji yang berhizki yang kedua istirahat dicatatkan minggu depan pulangan yang ketiga tahadus bin nikmat tahadus bin nikmat malam ini tahlim alhamdulillah ya Allah anak saya awliya sudah pulsa enam tahun ya dengan mensyukuri nikmat anak diberikan kemurian panjang ini memuji memberi rizki dengan kalimat alhamdulillah segala puji milik Allah itu jangan mengharapkan pujian dari orang nanti akan saya terangkan dalam kita menikmati pujian-pujian orang Masya enam tahun anak saya yang tergoyal semoga panjang umurnya disehatkan menjadi korokan ya kan terus eh tahadus bin nikmat diundang tetangkan Masya Allah balonnya kan udah dipasang di luar kalau kita ya kan semoga dia bisa jadi orang besar ya lalu kan kalau anak-anak kita jadi orang-orang pintar kan melikuan kita ke bawah itu dari ete anak-anak jadi polwan ada wah dari ustazah oh Masya Allah Amin ya ada menghapus Quran ada menjadi imuan lah Insya Allah kita nanti kalau anak-anak kita begitu kita matinya merebut ya salah gak saya ngomong tak harus minimal diundang tetangga Masya Allah Ya Allah wujud syukur kami Ya Allah kami undang tetangga-tetangga pasti pengajian sudah disiapin konsumsinya mesin yang dimakan beda yang dibawa bulan beda Insya Allah belum buat ustaznya ini mah contoh tak harus gini disyair kepada mereka mereka yang memang perlu tidak menyampaikan karena saudara itu yang terpat satu karib kerabat orang tua saudara tipar sesubu anak tulung lingkungan ring satu kemudian tetangga ribuan tetangga ribuan tetangga kalau ada tetanggan nyatim duluin ibunya yatim kasih lebih jauh lagi lebih jauh jadi dengan tahadus bin nikmah itu disyukuri yang lima di akhirat 10 selesai kita jadi yang lima judulnya tadi ilmu kemudian ibadah rezeki yang halal sabar syukur oke yang lima di akhirat rasul menyampaikan ada pun yang di akhirat yang lima pertama malaikat mau mendatanginya dengan penyukasi sayang dan padahal itu kondisi di dunia tetapi karena akan menuju ke akhirat dan dekatnya ke akhirat maka itu dimasukkan dalam kelompok akhir jadi kalau ibu mendapatkan nanti ketika sedang saat permut malaikat mau datang dengan penusung ringan dengan wajah yang sangat menyenangkan untuk dipandang kemudian dengan lemah lembut menarik rup dari jasad ibu sebagaimana ditariknya rambut dari tepung itu itu nanti pertanda akan mendapatkan husnul diawali dengan wafat akhir yang baik maka itu menjadi perspot kita akan mendapatkan kebaikan kebaikan nanti mulai di bahas kemudian kemudian kedua tapi karena Allah memberikan perlindungan kepada ibu di barzah mun karna datang datang ibu enggak tahu enggak tahu kenapa pengajian di atas tiga ya namanya almatun shodihah ya Iya kau tahu tahu lah tuh benar ibu sesuai dengan nama majelis taklinya menjadi istri-istri yang shodihah bukan akhir tahu tahu bukan akhirnya ketatangan malaikat pencabutan nyawa bukan bagian akhirat tapi bagian dunia karena dekatnya kepada herat maka dimasukkan ke dalam akhirat dan yang ketiga ketika mudkarnakir datang memberikan pertanyaan dengan waga yang ramah tamah yang sumringah kemudian ia gunu aminan maka ibu akan diberikan rasa aman di dalam barzah amin insyaallah kalau orang-orang yang khusus matimah itu tenang nanti pertanyaan mereka akhirnya bisa dijawab dengan amal-amal ini dengan saudara ibu dengan taklim itu dengan memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada sesama itu akan menjawab pertanyaan mereka kenapa karena semua perilaku yang ikut lakukan ketika itu berkaitan dengan perintah Allah s.w.t akan diberikan jawaban man-robuki man-nabiyuki man-imamuki man-iqwatuki man-ibla-tuki kalau perempuan pakai ki itu akan dijawab dengan amal-amal ini makanya perbanyak langkah untuk perjalanan hidup yang panjang setelah kehidupan dalam dunia terutama nanti kepada anak-anak itu anak-anak-anak yang soleh dan soleha itu akan terus memberikan pertolongan kepada orang-orang saya kasih ilmu saya kasih ilmu sebut nama bapaknya sebut nama ibunya jadi tetap ilahadrat walaupun orang tua kita sudah meninggal tetap kehadiran orang tua kita catat semoga itu bisa ibu amalkan ketika ibu amalkan saya mendapat pahala jari kemudian yang kelima dia akan senantiasa apa tuh yang keempat belum masih yang ketiga aman dari uruhara yang pertama kan murkarna apa malekat maut yang kedua murkarna gire yang ketiga ketika diberikan kondisi aman ketika terjadi uruhara nanti dia dikiamat kubrok semua di dalam kondisi membingungkan nanti sampai pada ayat yang disampaikan dari firman Allah nanti sampai di hari layan fa'una ma'lul wa'l-ba'anum ila man atollah biqal bin salim sampai nanti pada satu hari yang tidak ada manfaatnya hartamu dan anak keturunanmu ila man atollah biqal bin salim kesuaih siapa orang-orang yang telah datang kepadamu dengan membawa hati-hati yang penuh dengan kesuaih makanya akan diberikan rasa aman yuk kita dari sekarang mulai belajar untuk memberikan rasa selamat rasa aman kepada sekitar dan lingkungan kita salim memberikan wajah-wajah yang sumringah wajah-wajah yang good looking wajah-wajah yang enak dilihat untuk apa? ila man atollah biqal bin salim kekuali orang-orang yang sedang kepadamu dengan hati-hati yang membawa kepada keselamatan ini buah putra-putri belokan tidak hanya pakai salim salim semoga sesuai dengan namanya al-ismur doa nama itu doa jadi jangan se-enaknya menempelkan nama kepada anak-anak kita berikan nama-nama yang berarti akan mempengaruhi jiwa daripada anak-anak kita saya kasih rumus satu lagi ketika kita akan melakukan perubahan dalam diri kita lakukan dulu melakukan perubahan rasa dalam kolbun ini kalau rasa dalam kolbun ibu sudah berubah maka akan naik di dalam otak akan berubah pola pikir ibu kalau rasa hati ibu sudah berubah pola pikir ibu sudah berubah maka akan otomatis tingkah laku ibu akan berubah tidak bisa dimulai dari eksternal tapi dari kolbun dulu karena hati itu merupakan imamnya hati itu merupakan rajanya dari seluruh anggota tubuh maka merupakan dulu perasaan ibu dalam hati ibu kalau ibu sudah bisa merubah hati ibu maka akan berubah pola pikir ibu akan berubah nanti kepada yang finalnya tingkah laku ibu akan berubah tapi kalau perasaan ibu belum bisa ibu berubah jangan harap akan bisa berubah pola pikir ibu kalau pola pikir ibu belum bisa berubah jangan harap akan berubah tingkah laku ibu makanya tiga kesatuan itu harus dirangkai menjadi satu hati dulu merupakan perasaannya kemudian pola pikirnya berubah maka akan berubah semua tingkah laku ibu itu yang diajarkan dari guru-guru kita nah itu orang-orang semua pada ketakutan di kiamat keburu itu semua pada khawatir gak akan berlaku lagi harta benda kita anak keturunan kita kecuali hati-hati yang penuh dengan keselamatan semoga hati kita membuat keselamatan dan disitu kapan? dulu ibu pernah nanti gak? saya mau tanya ibu nih mati itu makhluk atau bukan? kematian itu makhluk bukan? ketika makhluk nanti akan dimatikan gak? iya jadi mati itu makhluk setuju? mana dalirnya? Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk diuji dia dalam kehidupannya siapkan baik kan? nanti kematian juga akan disembeli kematian itu akan diwujudkan menjadi seekor kambing gibas yang disembeli dan menggelpar-gelpar ketika kematian nanti di akhirnya sudah disembeli berarti gak ada kematian lagi makanya di akhirnya ada keabadian saya pernah sampaikan Allah itu abadi atau apa? Allah itu ajali ajali itu yang awalnya tidak ada mengawali dan akhirnya tidak mengakhiri kalau kita nih ruh itu abadi awal diciptakan dan gak akan dimatikan ruh itu nah kalau kematian nanti dimatikan dia akan menggelpar-gelpar antara surga dan merahkan jadi kematian ibu sudah jawab kematian itu mati jadi ketika mati itu dicabut dari tubuh manusia berarti sekarang tubuh manusia sudah mati belum? sudah dikeluarkan doang mati sudah ada kematian makanya jangan sampai kita nanti tidak paham dan nanti ada suatu suara ada penyeluh yang akan menyeluhkan wahai penghuni neraka kekekalan tanpa kematian dan pada berputus asalah ahli neraka daripada keluar dari neraka kalau kita umat rasul yang beriman kepada Allah akan masuknya nerakanya neraka jahannam neraka yang paling dingin dibandingkan syakkar dibandingkan negara-negara yang lain dengan neraka jahannam untuk orang-orang islam yang dia tetap menguimah tapi dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya nanti dimelas dulu tapi yakin rasul akan memberikan syafaat khusus kepada kita sebagai khidmatnya entah kapan lohnya pasti kita akan dibebaskan dari neraka dan akan dimasukkan dalam surga yang keempat Allah berikan kemuliaan di akhirat dihapus semua perburukan-keburukannya dan diganti dengan kebaikan-kebaikan ini kan bagi yang khusus khusus bagi yang diterima tobatnya dihapus kejelekan-kejelekan ibu semua nanti akan digantikan dengan hassanat dengan kebaikan-kebaikan yang tidak putus-putus Allah berikan kepada ibu semua insya yang kelima kemuliaan keindahan kebagusan yang Allah berikan di akhirat dia akan melintas di atas syarat seperti kilat yang berkilau dan dia akan masuk ke dalam surga dengan selamat nanti kita semuakan di syarat yang dulu kita waktu naji dapat dongeng dari budi jubil seperti rambut di belakang julia tajam malah lebih tajam di syarat dalam kitab ini ceritakan di syarat itu ada pengair-pengair seperti mata pancing bagaimana kita jalan kalau pengair banyak ranjau gitu tapi karena ibu naji dari rumah berangkat ke tempat tetangga setiap minggunya setiap langkah itu menjadi umum terlancar nanti ibu melewati syarat dan amin makanya dengan gagah yang berangkatnya berat itu pahalanya paling gede karena memelawan nafsu kalau berangkatnya ringan yang duluan kami bertugas menjadi MC nah jadi kita akan dimasukkan ke dalam surga nyalusun ta'ala asbab kebaikan-kebaikan kita mendapat 5 kebaikan di dunia dan 5 kebaikan di akhirat makanya rasul akan senyum kepada kita ternyata rasul belum memasuk surga sebelum dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala semua yang singkat ini manfaat yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari saya anak baik dan fakir dalam hari ini selamat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu jadikan anak-anak terturunan kita anak-anak terturunan kita anak-anak terturunan yang dapat membahagiakan Ambil khusus Al-Mahdun Bapak Farmo, Alhamdulillah, segala salat dan berusaha-Nya. Terima iman Islam-Nya. Kelapangkan barzah-Nya. Kepaskan semua amm-Nya. Dan berikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah SWT. Dan terus kita memohon kepada Allah. Berikan kita umurnya yang panjang. Ya saya akan berikan semangat rahani kita. Dan kuatkan iman Islam kita. Dan dikabirkan kita semua jadi ada yang taat beribadah kepada Allah SWT. Terus kita berdoa kepada Allah SWT. Umat muslim yang mahasiswa ini. Dari umat muslim yang taat beribadah kepada Allah. Yang terus memakmulkan masjid jamiin al-umah. Yang terus memakmulkan ta'lih-ta'lih dalam dunia kita. Sehingga kita bisa hidup bermasyarakat. Betul tanpa ada percayaan saya yang menyayangi. Saling kasih, mengajihi. Jangan ada iri dan nekiri di antara kita. Hilangkan perselisihan di antara kita. Sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kesesannya. Dan terus kita memohon memberikan kemudahan, pelajaran, perlindungan, dan keamanan kepada kita semua. Dalam kita merenung pasal masjid yang kita cintai. Dan ala wujudkan masjid yang kita cita-citakan. Dan kita semua mendapat ridu Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.